Halo, para guru dan orang tua, saya Tina Malali dari Kids Yoga, Jakarta. Ingin share tips untuk meningkatkan konsentrasi anak saat pembelajaran online. Di mana saat pembelajaran online, anak perlu diberikan break atau kita sebut dengan brain break. Karena saat belajar melalui layar, membuat otak itu harus berkonsentrasi penuh dan dapat lelahkan anak. Jadi akibatnya apa? Atensi dan fokus juga dapat berkurang. Oleh karena itu, berikut akan saya berikan beberapa gerakan untuk siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Yang pertama kita sebut dengan neck rolls, yaitu seperti ini gerakan kepala memutar perlahan. Kemudian setiap sisi kurang lebih 2 sampai 3 kali, lalu kita putar ke arah sebaliknya seperti ini. Yang berikut adalah shoulder shrug. Jadi waktu tarik nafas, angkat pundaknya mendekati telinga, buang nafas, bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Sekali lagi ya, tarik nafas, buang nafas. Oke. Yang berikut kita sebut dengan milkshake, dengan posisi berdiri, kita gerakan tangan. Karena kita harus shake, shake, shake. Kemudian juga gerakan kaki, gerakan kedua tangan. Kakinya juga di shake, shake, shake. Boleh akar tangannya ke atas. Kita beri gerakan milkshake. Berikutnya adalah downward dog, dengan menggunakan kursi. Jadi posisikan berdiri di belakang kursi, lalu tangannya pegang punggung kursi, tarik nafas. Buang nafas, perlahan legangkan tulang punggungnya, dan bisa dilakukan di sekitar 3 sampai 4 nafas. Buang nafas, tarik nafas pelan, angkat kepala, lalu kembali ke posisi berdiri. Yang berikutnya adalah high lunge. Posisinya sama, berdiri di belakang kursi, kemudian sedikit dimundurkan. Kaki kanan ke belakang, kaki yang tumit, kaki kanan jinjit. Posisinya boleh pegangan seperti ini, kaki depan ditekuk. Boleh juga tangannya di area pinggang. Tarik nafas, lalu buang nafas. Kembali ke posisi berdiri, kita lakukan di sisi kaki sebelah kiri ke belakang. Tarik nafas, buang nafas. Kembali ke posisi berdiri. Yang berikut kita akan lakukan nafasinya. Karena ini bentuknya adalah seperti brain break, dan anak harus siap kembali untuk belajar. Jadi, nafasinya dapat membantu untuk mestimulasi fokus dan konsentrasi. Juga meningkatkan energi, jadi lebih uplifting. Seperti ini, tarik nafas, tangannya kita boleh bikin claw atau cakar seperti singa, atau boleh juga ditetapkan di pinggir telinga. Tarik nafas panjang. Waktu buang nafas, judurkan lidah dan kita bikin suara singa. Siap, tarik nafas. Buang nafas. Bisa dilakukan dua sampai tiga kali. Yang berikut kita sebut dengan humming breath, atau nafas bergumam. Kedua tangan letakkan di lutut. Tarik nafas. Lalu kita bikin suara seperti humming. Bisa diulangi dua sampai tiga kali. Jadi, humming ini juga selain mengaktifasikan area oral, tapi juga membuat anak lebih tenang, sehingga siap untuk kembali ke program belajar online. Selamat mencoba.